tidak terlalu panas ke smartphone-nya tetapi jika teman-teman disini ingin tembus ke 60fps teman-teman bisa for stop aplikasi Joyose ya nih kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi kalau misalnya ada update terbaru secara default secara server ya jadi enggak cara manual update-nya nah teman-teman yang menggunakan Poco X3 Pro yang sudah di MIUI 14 bisa dicek saja teman-teman ya nah kita langsung saja masuk ke dalam pengaturan kemudian ke bagian sini cuy nah pembaruan aplikasi sistem ya pembaruan aplikasi sistem langsung aja teman-teman klik nah disini ada plugin layanan sistem dia ini dari PRC 9.11.31 ke PRC 34 ya ekor 1.3 cuy ekor 1.3 nah nanti kalau misalkan teman-teman enggak ada saya akan coba cari nanti untuk file manualnya aplikasi manualnya jadi tinggal di install saja ya kebetulan disini di Poco X3 Pro saya ini sudah ada cuy ya langsung aja disini saya akan coba update ya ini dari versi 31 ke versi 34 yang ekor 1.3 nanti performanya bagaimana kita coba lihat cuy orang saja kita perbarui ya semuanya kita perbarui aja sini ukurannya kecil loh kecil ini ya tuh cepet ya nah dia sedang menginstall kita tinggal dilihat aja oke oke sudah terinstall ya kalau kita coba masuk ke di dalam sini ke bagian aplikasi kemudian ke bagian kelola aplikasi kita cari disini plugin layanan oke dia sudah di versi 9.11.34 ekor 1.3 oke langsung aja disini kita coba lihat untuk di bagian game game boosternya ya game turbo nya oke dia seperti ini ya tampilannya dan untuk GPU setting dia ke off kita coba balik lagi dulu dan kita coba lihat dulu untuk security nya coba dulu untuk versi security nya nah disini saya menggunakan versi security default 7.8.0 ya Nah ini versi default jadi di Poco X3 Pro saya sudah tidak bisa menggunakan versi 7.7.3 cuy jadi minimal 7.8.0 gitu ya oke nah langsung aja disini kita masuk ke dalam set edit lebih dahulu ya kita aktifin dulu untuk GPU tunernya biar nanti kelihatan oke GPU tuner nah ini dia teman-teman ya dia masih false semuanya kita klik kita edit menjadi true ya ini save back kemudian bersihkan dari desain aplikasi semuanya dan langsung gini kita masuk lagi ke dalam game turbo nya oke kita coba lihat ya ini kombinasi untuk plugin layanan sistem yang 34 ekor 1.3 kita coba lihat kita coba untuk di Genshin Impact dengan settingan seperti ini langsung aja aja nanti kita masuk ke dalam gameplay nya cuy kita coba lihat nanti performanya seperti apa ya dan untuk Joyose saya lupa cuy dan untuk Joyose kita coba lihat dulu di sini untuk Joyose saya lupa cuy saya pakai versi berapa ya untuk Joyose ya coba lihat dulu Joyose disini saya menggunakan versi 2.2.7 4 cuy oke ya nanti kita langsungnya masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact oke teman-teman disini saya sudah masuk di di dalam game Genshin Impact nah teman-teman bisa lihat disini FPS nya dia hanya di 30-an FPS saja ya jadi ini performanya di limit supaya tidak terlalu panas ke smartphone nya tetapi jika teman-teman disini ingin tembus ke 60 fps teman-teman bisa for stop aplikasi Joyose ya nih saya pakai aplikasi Joyose di versi versi 74 ini tinggal paksa berhenti aja seperti ini kemudian teman-teman balik lagi ke dalam gamenya seperti ini ya Oke kita coba lihat nah sekarang disini kita bisa tembus ya teman-teman ya kita masuk ke dalam pengaturan menurut setting Oke kita lihat nah ya ke grafik kita coba disini ke 60 fps kan oke terlihat nah sekarang dia bisa tembus sampai 50-an fps tadi hanya di 30-an fps seperti itu ya nah ini jauh lebih enak sih tapi kadang juga ada ngeframe gitu cuman biasanya kalau kita force Joyose itu akan panas cuy jadi kita wajib gunakan fan cooler ya itu wajib gitu ya Nah jadi untuk di plugin layanan dengan sistem yang kali ini ekor 1.3 ya seperti ini cuy ya oke dan dikombinasikan dengan security versi 7.8.0 tapi kalau kita coba gunakan security di atasnya itu pasti jauh lebih baik sih jadi kalau kombinasi yang satu ini eh seperti inilah jadi melimit performa jadi supaya tidak terlalu panas versi smartphone nya gitu ya Oke ini untuk Genshin Impact nah ya gimana menurut teman-teman nih kalau misalkan ya temen-temen ingin coba silahkan ya nanti saya akan sertakan kalau misalkan saya sudah menemukan link plugin layanan sistemnya kalau sekalau kalau Joyose nya disini saya pasti masih menggunakan versi 74 cuy gitu ya Oke Oke saya mungkin cuman tes di Genshin Impact saja ya waktu itu udah mewakili untuk game-game yang lain ya Oke semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip